Halo teman-teman semua, pada video kali ini gue masih bermain game Bioskop Simulator lagi nih Nah kan game Bioskop Simulator itu udah update ya Di update yang terbaru ini sudah ada cap terlanjutan dari Capter 4 Part 3 Nah yang dimana di cap terakhir ini kayaknya bakalan tamat nih Apakah benar? Yaudah tanpa banyak basa-basi lagi langsung aja kita jalanin misinya Untuk yang pertama ini kita disuruh pergi ke Bioskopnya Pak Roti untuk waktunya itu malam hari Nah langsung saja nih Wow ternyata di Bioskopnya Pak Roti sudah ada tauk di bagian depan Ini kata si tauk Bang yang belum paket lengkap suruh paket lengkap dulu bang Like video ini, share video ini, dan jangan lupa subscribe ya Yang udah paket lengkap, makasih Tuh cuy, kata si tauk kalian disuruh paket lengkap dulu Udah paket lengkap kan? Yaudah Sekarang langsung aja kita interaksi dengan si tauk Bos, sini Ini Bioskopnya si Roti itu Kalau dari info yang aku dapet kemarin seharusnya bos Melif ada di dalam Ayo cepet masuk, sebelum bos Melif kenapa-napa Oke, untuk selanjutnya ini kita disuruh masuk ke dalam Bioskopnya Pak Roti Di sini bisa kalian akses untuk klik masuk Wow, gede banget ya Bioskopnya Langsung aja kita masuk Waduh, ternyata Bioskop Roti besar juga Waduh, ternyata Bioskop Roti besar juga Eh, gimana sih? Kok double-lable gini? Sebaiknya kita berpencar bos, supaya pencarian kita menjadi lebih cepat dan efektif Aku pergi ke kiri ya Bos coba cari di sebelah kanan Oke Selanjutnya ini kita disuruh cari petunjuk Tapi Ini nge-freeze loh Gak bisa gue pencet Loh, kenapa ya? Yaelah Masa relok sih Haduh Yaudah deh, gue relok dulu ya Oke, di sini gue sudah relok Langsung aja kita lihat misinya Kan disuruh cari petunjuk ya Oh, di sini nih ternyata Tapi ntar dulu Kita coba cek Oke, begitu aja Bioskopnya bagus sih Tapi warnanya hitam Gelap banget Yaudah lah Kita klik untuk periksa Itu kacamatanya si Melif Dan selanjutnya ini kita disuruh berbicara dengan Tauk Oke Ini dia si Tauk Kita interaksi Gimana bos? Ini kacamatanya Melif Berarti benar Bos Melif ada di sini Eh, kayaknya barusan ada suara dari dalam studio ini Aduh, tapi ini terkunci Ayo kita berpencar lagi untuk mencari kuncinya Nah, langkah selanjutnya ini kita disuruh mencari satu kunci Untuk kuncinya Lah, elah Langsung ketemu ini mah Nah, ini dia kuncinya Ini udah kayak penjara ya Kita interaksi lagi dengan Tauk Bagus bos Ayo masuk cepat Oke Pintunya sudah terbuka Dan kita disuruh masuk ke dalam ruangannya Wah Pak Roti ini Ada Melif beneran diculik Terus ada juga dua preman Akhirnya Kamu datang Sini nak Ayo dengarkan suatu cerita lama Dulu sekali Aku dan kakekmu adalah teman yang baik Kami selalu pergi berdua Dan tidak pernah dipisahkan Ketika aku kehilangan pekerjaan Kakekmu menawarkanku Untuk bekerja dengannya di bioskopnya itu Awalnya Aku sangat berterima kasih Dan sangat senang bekerja di sana Tapi semakin lama Aku mulai membencinya Kenapa kakekmu bisa berhasil Sedangkan aku hanya menjadi karyawan Yang tidak dihargai di bioskopnya Lalu suatu hari Ada tawaran untuk membuka cabang Dari seseorang Aku tahu jika kakekmu menerima tawaran itu Pasti kakekmu akan lebih berhasil lagi Dan aku tak bisa menerima itu Jadi Aku mengambil kesempatan bisnisnya Hahaha Tapi anehnya Kakekmu tidak melawanku Kenapa kakekmu membiarkan aku Mengambil tawaran itu begitu saja Dan anehnya Bioskop kakekmu tetap ramai Kenapa Padahal bioskopku kan lebih bagus Jadi Aku mulai mengirim orang-orang Untuk bergosip tentang bioskopnya Yang kotor Yang jorok Dan sepertinya itu berhasil Karena pelangganku mulai bertambah Tapi itu tidak cukup Serangan seperti itu Tidak akan bisa mengalahkannya Akhirnya Aku menemukan ide Aku mengirim orangku Untuk bekerja dengannya Dia memberikanku Semua informasi tentang Bioskop kakekmu itu Dan aku tinggal membuat hal yang sama Dengan harga yang lebih murah Dan akhirnya Bioskop kakekmu menjadi sangat sepi Dan akhirnya bangkrut Akhirnya aku berhasil mengalahkannya Hahaha Tapi Kamu dan adikmu malah membuka bioskop itu lagi Jadi Mau tidak mau Sejarah memang harus diulang bukan Sini kamu Wih Kita ditantang oleh Pak Roti Langsung aja kita Kita pukul ini Si kakek-kakek tua Wow Dia Make batu Wah Minum Apa itu dia Gak bisa di hit kan ya Kalau udah minum gitu tuh Oke Kita menghindar saja Wow Aduh Salah jalan cuy Malah masuk perangkap Nah Wow Kayaknya kalian mesti bawa makanan deh Untuk nge-healing Ayo Dikit lagi K.O Yailah Malah minum lagi dia Oke kita puter-puterin aja Coba kita berdiri di atas my lift Oh tetap kena hit Bahaya Bahaya Oke Ah K.O Hahaha Kamu pikir kamu sudah menang Aku selalu satu langkah di depanmu nak Apa maksudmu Hahaha Kan aku sudah bilang Hati-hati dengan orang yang kamu terima Karena dia bisa saja menjebakmu Kata si Tauk Maaf bos Tauk Kenapa Dari awal Tauk memang anak buah gue Dia memata-matai dengan menjadi pengemis di depan bioskopmu Lalu kamu malah mengajaknya menjadi karyawanmu Kamu kira dia di sisimu Justru aku yang menyuruh Tauk untuk memata-matai aku dan Meon Semuanya sesuai rencana aku Hahaha Ini Tauk Diim aja Aduh nah Kenapa kamu sangat mudah percaya dengan orang sih Ayo Tauk Kita hajar saja anak ini Oke Wow Mereka langsung nyerang berempat Gak apa-apa Gak apa-apa Kita kalahin dulu Si kuncoro-kuncoro nya nih Kacung-kacung nya Wow 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 Ngindar dulu Ngindar dulu Nah Kacungnya sedikit lagi KO nih Oke Oke Kacungnya KO 1 KO 2 Kita lanjut ngelawan si Tauk Iya Tauk lu pengkhianat banget sih Parah Mati lu di tangan gue Tauk lu Wow Wow Dua-duanya minum racun tikus Mereka jadi kebal Kita gocek-gocek dulu aja Wuh Ngebak luar ruangan cuy Oke Oke Jadi lebih luasa nih Kalau di luar ruangan Ayo Tauk sini Untuk masuk lagi Gak bisa ya Gak bisa cuy Bugnya tiba-tiba loh Kocak amat Tapi gak apa-apa Bagus lah Di luar lebih luas Ayo sini roti Oke Kalau minuman yang orange itu Dia masih bisa di-hit Tapi kalau minuman yang hijau Udah gak bisa Sekarang kita coba Gocek aja kali ya Oh udah mentok disini Mana nih Kita coba naik ke bangku kali ya Bisa gak Hah Mumpul lagi teler Ya ilah Udah kakek-kakek Masih minum terus sih K.O loh Ah Akhirnya K.O juga cuy Nah ini dia animasi Dari mereka semua yang kalah Gak ada apa-apanya Tauk Ini lagi si tua bangka Boom K.O dah K.O kan Nah itu dia si Melif Ada si habat dan juga polisi Berhenti semuanya Jangan ada yang bergerak Kamu lagi Kamu sekarang malah main tangan sendiri Sini kamu Ikut aku ke penjara Tunggu Bukan orang itu pelakunya Pelakunya adalah si kakek itu Dia menyuruh anak buahnya Untuk mengancam dan menghajarku Jika tidak ada bos Pasti aku sudah kenapa-napa Kamu jangan ikut campur Ini urusan kepolisian Tunggu pak Melif tahu Pasti bapak tidak percaya kami Jadi Melif sudah merekam semuanya Silahkan tonton ini Nah si Melif Ngasih dokumen kali ya Dokumentasi Kepada polisinya Apa Ternyata roti Bagaimana bisa Ternyata selama ini Aduh Sudah berapa lama Dia menipu kita Maaf Maaf karena kita Tidak percaya Kata-katamu Dan terima kasih Atas buktinya Kami akan membawa ini Ke kantor Untuk diselidiki Lebih lanjut Kalian bawa roti Dan anak buahnya itu Balik ke kantor Dan kalian Ayo ikut ke kantor Dan jelaskan semuanya Keesokan harinya Ayo Loadingnya lama amat sih Pagi kak Gimana kak tidurnya Pulaskah Akhirnya Urusan kita Dengan roti Selesai ya Wawancaranya Kemarin ternyata Cukup panjang Dan melelahkan ya Oh iya Ayo kita ke bioskop Katanya Ada sesuatu Yang menunggu kita Ke pasar Beli pepaya Kira-kira Ada apa ya Wih Pantunya Makin keren aja nih Oke Langkah selanjutnya ini Kita disuruh pergi Ke bioskop Kita ikutin saja Si Melif Ayo dong Melif Lama banget sih Udah lah Kita duluan aja Ada apa nih Di bioskop Oh Ada si habat tuh Dan disini Ada Hah Bioskop lagi nih Eh kok bioskop sih Studio lagi nih Wih Keren Studionya Kayaknya gede nih Mana si Melif Aduh Lama banget sih Ayo Melif Cepetan Melif Nah disini Kita interaksi Dengan si Melif Kejutan Hehehe Sebagai permintaan maaf Kepolisian Kita diizinkan Untuk membawa pulang Alat studio 3D Dari bioskopnya Roti Oh gitu Ternyata Lalu untuk ruangannya Tentu saja Direnovasi oleh Habat Habat emang hebat banget kak Kerjaannya selalu rapi Dan mulus Aduh Kakak cantik Bisa aja Oh iya Karena kita kehilangan Satu karyawan Sepertinya mulai Sekarang Melif Yang akan Bekerja disini Sampai kita mendapatkan Karyawan baru Tentunya Kalau boleh Aku juga mau Bekerja disini dong bos Biar aku tetap Dekat sama kakak cantik Hehehe Bercanda bos Oh iya Kok habat bisa datang Bareng polisi Sebenarnya Aku agak curiga Dengan tauk bos Kenapa dia bisa Mengetahui Kalau kak Melif Diculik Padahal Di pagi saat Surat pertama tiba Hanya ada kita berdua Jadi untuk Menjaga-jaga Aku pergi ke kantor polisi Ternyata benar Si tauk memang Berhianat Wah Habat pintar banget Terima kasih ya Kalau gak ada habat Pasti kita sudah Kenapa-kenapa Ya kan kak Iya Terima kasih habat Hehehe Kakak cantik Bisa aja Ya sudah Karena semuanya sudah aman Aku pulang dulu ya bos Kalau ada apa-apa Panggil aku saja ya Makasih banyak ya habat Tidak kerasa ya kak Bioskop kita sudah Menjadi sebesar ini Dari gedung yang rusak Sampai bisa ada pegawai Bahkan ada area kafe Dan sekarang kita sudah Ada studio 3D Tiga dimensi maksudnya Setelah melewati banyak hal Tidak terasa Bioskop kita sudah sebesar ini Sepertinya Sekarang kita sudah berhasil Mengembalikan bioskop kakek Ke masa kejayaannya ya Si tokek di rumah Ratna Semoga kakek senang di alam sana Wih Ending kah Terima kasih telah bermain Bioskop simulator Cash Ini pemain-pemainnya Melif Es Melif Roti Es Roti Ar Tauk Es Tauk Habat Es Tabat Meon Es Meon Akhir pekan studio Ini mungkin Orang-orangnya nih Ada Andi Lukito Oce Ivan Dermawan Aksel Kristian Bridelia Magel Vincensius Adinda Ivan Regina Aditya Robi Edward Dan special thanks Untuk Ini ke para youtuber-youtuber Abagamer Bikon Deddy Diviracer Encek Jayato Kanzalon Kodok Palsu Miawau Krafli Rizad Reizu Obit Fanyard Winda Basudara Mods Untuk moderator Hirzi Lady Aldo Irfan Athens Ali Aliorio Iro Ame Kaijo Fuka Astrio Duster Lalu untuk tester nih Orang-orang yang berjasa juga Jadi sebelum update Ditester dulu sama orang-orang ini nih Biar kita pas main itu Tidak ada bug Terima kasih ya Wih Keren 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 Udah ya Tamat dong Oh iya kak Melif sampai lupa Ini film Melif sudah selesai Akhirnya Melif bisa memutar film Melif sendiri di bioskop kakek ya Eh maksudku bioskop kita Nanti jangan lupa dipasang ya kak He he Oke deh kalau gitu Melif kerja dulu ya kak Sekali lagi terima kasih banyak ya kak Ikan salmon melawan arus Ayo kita semangat terus Wih Kita dapet Crystal LP Dan juga filmnya Melif Yaitu film bioskop simulator Wih Langsung kebuka untuk bioskopnya Kita liat aja Wih keren banget sih Gede banget cuy Untuk pintu masuknya Sama pintu keluar aja dibedain Keren 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 Wih Ini masih rusak Mesti perlu di upgrade Oke untuk biaya upgrade nya Akan gua bahas di video terpisah Wow keren banget sih Oke cuy Gua rasa cukup Untuk video kali ini Segitu aja videonya Jangan lupa like Share Dan subscribe ya Yang udah itu semua Makasih Oke gua pamit Sampai ketemu di video-video selanjutnya Bye Ini kalo misalkan bioskop kita Jadi tingkat gitu Keren sih